Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Puji Tuhan hari ini kita berjumpa lagi Di dalam konten indah bersamamu Di dalam Youtube channel saya Javri Echandar Channel Dan saya berdoa selalu kiranya Melalui channel ini Ada banyak kita semakin dibawa dekat dengan Tuhan Ada banyak diantara kita yang semakin diingatkan oleh Tuhan Dan dibawa semakin beriman kepada Tuhan Nah Bapak Ibu Saudara Kalau kita berbicara tentang iman Itu adalah sesuatu hal yang tidak mudah Untuk kita lakukan Dan terlalu mudah untuk kita katakan Sebab Bapak Ibu Saudara Seringkali iman itu adalah Mempercayai sesuatu Yang kita tidak lihat sekalipun Kalau kita percaya Kepada sesuatu yang nyata Atau yang Kita lihat Itu adalah sesuatu hal yang tentunya Sangat mudah untuk kita lakukan Bapak Ibu Saudara Lalu bagaimana kalau kita dituntut Untuk kita bisa mempercayai sesuatu yang kita tidak bisa lihat Bapak Ibu Saudara Itu adalah iman yang sejati Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata apa Engkau telah melihat maka engkau percaya Namun berbahagialah setiap orang yang tidak melihat Namun tetap percaya Bapak Ibu Saudara Itu sebabnya Tema Renungan Singkat Ali ini adalah Melihat yang tak terlihat Dan sebelum Kita berbicara lebih lanjut Seperti biasa tentunya Kita harus bersatu hati dulu Di dalam doa bersama-sama Mari kita satukan hati berdoa Tuhan yang selalu ada Menyertai setiap langkah kami Di setiap detik dalam hidup kami Yang Sekalipun tidak bisa kami lihat Kehadiranmu Dan kebesertaanmu dengan kami Tetapi dengan iman kami percaya Engkau selalu ada Dan beserta dengan kami Hari ini Tuhan Bantu setiap kami Untuk kami juga boleh mempercayai Segala sesuatu yang belum kami lihat Mungkin selama ini Doa-doa yang kami naikkan Belum terjawabkan Mungkin selama ini Apa yang kami harapkan belum terjadi Tapi ajar kami Tuhan Untuk selalu setia Menantikan waktumu Dan sementara itu Kami boleh terus mempercayai Engkau sekalipun Kami belum bisa melihat hasilnya Sekalipun kami belum bisa melihat Seperti apa yang kami harapkan Bantu setiap kami Tuhan Untuk kami memiliki iman Yang tidak didasari oleh pada kenyataan Tetapi iman yang didasari Kepada janji dan jaminanmu Atas hidup kami Tuhan Terima kasih Bapak Kami mau serahkan waktu yang singkat ini Kedalam tanganmu Engkau ambil alih sepenuhnya Engkau Tuhan yang memberkati kami Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Yes Bapak Ibu Sudara Kadang kita merasa sepertinya Tuhan itu berpangku tangan Kadang kita merasa sepertinya Tuhan itu Tidak sedang berbuat apapun Namun Bapak Ibu Sudara Ijinkan saya berkata Sementara kita tidak bisa melihat Apa yang Tuhan sedang kerjakan Biarlah kita boleh tetap percaya Bahwa di belakang kita Dia tidak pernah berhenti Berkarya Bagi hidup kita Meskipun tak terlihat oleh mataku Kau bekerja tepat waktumu Sekalipun kelihatan mustahil bagiku Semuanya mungkin di tanganmu Meskipun tak terlihat oleh mataku Kau bekerja tepat waktumu Sekalipun kelihatan mustahil bagiku Semuanya mungkin di tanganmu Kau Tuhan tak pernah tinggal diam Melihat perkara di hidupku Kau lah yang membuat hatiku Kau lah yang membuat hatiku tenang Hadapi segala persoalan Kau Tuhan tak pernah tinggal diam Melihat perkara di hidupku Kau lah yang membuat hatiku tenang Hadapi segala persoalan Saya mau ajak kita sama-sama untuk membuka firman Tuhan saat ini Yang terambil dari kitab Masmur 139 Ayat yang pertama Sampai ayat yang ke-24 Doa di hadapan Allah yang mahatau Untuk pemimpin biduan Masmur Daud Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri Engkau mengerti pikiranku dari jauh Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring Segala jalanku kau maklumi Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan Sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu Terlalu tinggi Tidak sanggup aku mencapainya Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu Kemana aku dapat lari dari hadapanmu Jika aku mendaki ke langit engkau disana Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati Disitu pun engkau Jika aku terbang dengan saya fajar Dan membuat kediaman di ujung laut Juga disana tanganmu akan menuntun aku Dan tangan kananmu memegang aku Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku Dan terang sekelilingku menjadi malam Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu Dan malam menjadi terang seperti siang Kegelapan sama seperti terang Sebab engkau lah yang membentuk buah pinggangku Menenun aku dalam kandungan ibuku Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadian ku Dasyat dan ajaib Ajaib apa yang kau buat Dan jiwaku benar-benar menyadarinya Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah Matamu melihat selagi aku bakal anak Dan dalam kitabmu semuanya tertulis Hari-hari yang akan dibentuk Sebelum ada satu pun daripadanya Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu Iya Tuhan Betapa besar jumlahnya Jika aku mau menghitungnya Itu lebih banyak daripada pasir Apabila aku berhenti masih saja engkau bersama-sama Masih saja aku bersama-sama engkau Sekiranya engkau mematikan orang fasik Iya Tuhan Sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah Yang berkata-kata dusta terhadap engkau Dan melawan engkau dengan sia-sia Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau Ya Tuhan Dan tidak merasa jemuh kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau Aku sama sekali membenci mereka Mereka menjadi musuhku Selidikilah aku ya Tuhan Dan kenallah hatiku Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku Lihatlah apakah jalanku serong Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal Di ayat yang kedua Bapak ibu saudara tadi dikatakan apa Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri Engkau mengerti pikiranku dari jauh Sejak zaman dulu Bapak ibu saudara Sesungguhnya Manusia itu sudah dapat menyadari Bahwa dunia ini sebenarnya digerakkan oleh sesuatu yang tak terlihat Lihat Pernahkah terpikirkan oleh kita Bapak ibu saudara Bahwa semua fasilitas Dan kecanggihan teknologi Yang selama ini kita nikmati sehari-hari ini pun Memakai prinsip Memakai prinsip ini Disebabkan oleh karena kecanggihan teknologi itu juga Kita bisa video call Bertatap muka dengan orang yang berada di benua yang lain Dan bagaimana mungkin Sesuatu yang kita tulis di komputer di rumah Dapat dibaca oleh orang lain yang berada di luar negeri Namun semua itu Dapat dengan mudah kita lakukan Hanya dengan menggunakan handphone Internet Dan sebagainya Dan bagaimana seorang pilot pun mengandalkan sinyal radar Dalam mengemudikan pesawatnya Bukankah semua transmisi yang terjadi dalam setiap peringkat teknologi itu Tidak dapat kita lihat Kita tidak dapat melihatnya langsung dengan mata kepala kita sendiri Namun manfaatnya dapat kita rasakan Hidup kita sebagai anak-anak Tuhan Seharusnya juga mengikuti prinsip di atas Mungkin selama ini kita melayani Tuhan Kadang kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu Tidak dilihat orang Sehingga akhirnya kita berpikir bahwa Pelayanan kita yang kita lakukan itu Sia-sia saja Tetapi ingatlah Bahwa persekutuan di dalam Tuhan Tidak pernah sia-sia Satu korintus 15 ayat 58 Begitu juga dengan jeri lelah kita Tidak akan pernah sia-sia Sebab Tuhan melihat Segala sesuatu yang kita lakukan Terlebih lagi bagi dia Apa yang kita tabur sekarang Bapak ibu saudara Pasti akan kita tuai di kemudian hari Hukum tabur tuai itu selalu ada Dimanapun kita berada Seandainya pun Kalau kita belum menuainya di dalam dunia ini Kita pasti akan menuainya Di kehidupan kekal nanti Maka yang lebih perlu kita pikirkan adalah Bagaimana mengisi hidup ini Dengan hal-hal yang berharga Di mata Tuhan Setiap kali kita Hendak melakukan segala sesuatu Yang tidak benar dalam hidup kita Ingatlah Bahwa Tuhan melihat segalanya Tuhan sudah menetapkan rambu-rambu Untuk kita Melalui firmannya Yang bisa kita lihat Dan baca Kapan saja Jadi mari kita menjaga hidup kita Sedemikian rupa Supaya saat ia benar-benar datang Dalam wujud Yang bisa kita lihat nantinya Maka kita akan kedapatan Kita tidak bercacacalah Di hadapannya Itu sebabnya Bapak ibu saudara Kalau kita bisa mempercayai teknologi Yang sekalipun kita tidak bisa melihat caranya bekerja Biarlah kita juga boleh tetap bisa mempercayai Bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita Sekalipun hari ini Belum seperti apa yang kita harapkan Namun percayalah Sekalipun kita tidak melihat Tuhan tidak pernah berhenti Bekerja Atas hidup kita Dan itu membuat kita Bisa tenang menghadapi Segala persoalan dalam hidup ini Mari sama-sama sekali lagi Dengan iman kita mau katakan Meskipun tak terlihat oleh mataku Kau bekerja tepat waktumu Sekalipun kelihatan mustahil bagiku Semuanya mungkin di tanganmu Meskipun tak terlihat oleh mataku Kau bekerja tepat waktumu Kau bekerja tepat waktumu Sekalipun kelihatan mustahil bagiku Semuanya mungkin di tanganmu Kau Tuhan tak pernah tinggal diam Melihat perkara di hidupku Kau lah yang membuat hatiku tenang Hadapi segala persoalan Hadapi segala persoalan Kau Tuhan tak pernah tinggal diam Melihat perkara di hidupku Kau lah yang membuat hatiku tenang Kau lah yang membuat hatiku tenang Kau lah yang membuat hatiku tenang Hadapi segala persoalan Hadapi segala persoalan Kau lah yang membuat hatiku tenang Ku tenang Hadapi persoalan Hanya dekatmu Tuhan Kau lah yang membuat hatiku tenang Hanya bersamamu kami aman Kami percaya Hanya engkau lah Tuhan Tempat kami bersandar Tempat kami berlindung Hanya di dalammu Oh, inamu inara Kira nampu ya rama shandina Mungkin hari ini kita sedang mengalami kegelapan yang begitu gelap. Sehingga kita tidak dapat melihat kehadiran Tuhan atas hidup kita. Kegelapan yang begitu gelap membuat kita tidak bisa melihat tangan yang sedang terulur bagi kita. Persoalan masalah menekan hidup kita sedemikian berat. Namun seakan-akan kita melihat Tuhan tidak bekerja. Tuhan sedang berdiam diri atas hidup kita. Kalau ada terlintas dalam pikiran kita saat ini, hal seperti itu. Buanglah semua keraguan-keraguan kita akan Tuhan. Bahwa Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berhenti bekerja. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berhenti berkari atas hidup setiap kita. Yang selalu mempercayakan hidup kita di dalam tangannya. Ketika kita tidak melihat apa-apa, namun kita tetap percaya, kita disebut orang yang berbahagia. Haleluya, Bapak pemimpin hidup kami. Bapak yang maha tahu segalanya. Bantu kami untuk mempercayai-Mu. Di saat segala sesuatu tampak seakan salah. Sebab dengan kebebalan kami, seringkali kami mencoba untuk melakukan segala sesuatu dengan akal pikiran kami sendiri. Tanpa kami terlebih dahulu datang kepadamu, memohon tuntunan-Mu, Bapak. Seringkali kami merasa kami lebih pintar darimu. Sehingga kami tidak memerlukan nasihat dan tuntunan-Mu. Sehingga dapat dipastikan, segalanya akan berakhir pada kekacauan. Sekali lagi bantu kami untuk mempercayai-Mu. Sebagai tanda ketergantungan kami akan Engkau, Bapak. Sebab kami yakin, ketika kami mau menerima segala keputusan-Mu dengan iman percaya, maka semua itu akan mendatangkan berkat yang melebihi segala-galanya. Kami mau selalu berjalan berpegang tangan dengan-Mu melalui hari-hari kami, Bapak. Karena hanya dengan kasih-Mu, Engkau telah merencanakan setiap langkah kami di jalan yang Engkau tunjukkan. Kami mau selalu berpegang tangan dengan-Mu. Bahkan di saat kami harus melewati jalan-jalan yang berbatu dan curam sekalipun. Karena kami yakin, Engkau tidak pernah menuntun kami melalui jalan pintas. Itu sebabnya kami mau berpegang rap pada tangan-Mu. Karena kami yakin, bersama kita pasti bisa melalui segala jalan yang ada. Kami mau berjalan bersamamu dengan iman kami, bukan dengan penglihatan. Karena bersamamu, Bapak, kami akan melihat selalu ada jalan. Karena Engkau akan selalu membuka jalan bagi kami. Pimpin kami dan ajari kami di jalan yang harus kami tempuh. Berjalanlah di depan kami. Bimping kami. Meniti jalan yang terbaik bagi hidup kami. Mari semua kita yang setuju sama-sama kita mau katakan. Amin.